Komplotan anak-anak pemalak para sopir di jalanan kota Palembang diringkus polisi. Dari 13 orang yang diamankan polisi, 9 diantaranya anak putus sekolah. Setelah viral di media sosial terkait maraknya aksi pemalakan sopir di jalan lintas kota Palembang, tim gabungan reskrim Polresos Palembang bergerak cepat mengamankan para pelaku. Para pelaku ditangkap polisi di beberapa tempat berbeda seperti di Warnet dan di rumah kos-kosan para pelaku kawasan Talang Kelapa pada Rabu Siang. Dari 13 orang pelaku yang ditangkap, 9 orang diantaranya anak di bawah umur. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sejumlah uang hasil pemalak para sopir. Ada pun modus yang digunakan yakni berpura-pura mengemis dan menjual minuman di perempatan lampu merah kota Palembang. Setelah kaca mobil terbuka, pelaku mengambil barang berharga para sopir. Jadi, rekan-rekan, pada sopir kali ini kita lepas rilis, kami berhasil mengamankan 13 pelaku. 13 pelaku yang acar kali, yang sering kali melakukan pemalakan secara paksa terhadap sopir truk maupun sopir pribadi, khususnya sopir truk di wilayah pelat luar kota. Di antara 13 orang ini, ada 9 di antaranya statusnya masih di bawah umur atau anak-anak. Pertama modusnya, anak yang kerempuan dulu, kerempuan yang di bawah umur, membuka kaca, meminta uang. Ketika kacanya sudah terbuka, yang laki-laki yang lebih dewasa, itu mengambil secara paksa barang-barang yang ada di mobil. 2.000, 5.000, itu tidak mau, maunya 10.000 sampai 50.000. Untuk efek cerah, para pelaku yang masih di bawah umur dipanggil orang tuanya. Selanjutnya, pelaku akan dibawa ke dina sosial untuk pembinaan selama 1 tahun 6 bulan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim PPTV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!